Mohon maaf Bip, ini tidak melecehkan agamaku ya, saya juga beragama Kristen Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab Halo teman-teman semua, shalom Baru-baru ini sempat ramai di kalangan Kristen Dimana hal ini berkaitan dengan sebuah video podcast Yang melibatkan seorang komika Indonesia Diwawancarai oleh seorang Habib Sebenarnya tidak ada masalah dengan video tersebut Yang secara terfokus membahas tentang masa lalu beliau Yang mana video tersebut dengan judul Kehadiran gereja setan di tengah umat beragama Video yang di upload 11 bulan yang lalu itu Sudah ditonton sebanyak 3,3 juta kali Sekali lagi saya tekankan bahwa tak ada masalah dengan video itu Namun ada beberapa statement menarik yang harus kita jelaskan Atau setidaknya kita luruskan Misalnya, beliau mengatakan di Alkitab Tuhan Yesus hanya muncul 13 tahun Dan kemudian Tuhan Yesus muncul kembali di usia 29 sampai 30 tahun Dan ada usia yang tidak terdata di Alkitab Dan dikatakannya lagi kurang akurat Dan ada kisah sejarah yang hilang Tentang kehidupan masa kecil Tuhan Yesus Beliau melanjutkan lagi Jika dibandingkan dengan kisah Nabi Muhammad Data sejarahnya sistematis Dan tidak ada jedanya Mohon maaf Bip Ini tidak melecehkan agamaku ya Saya juga beragama Kristen Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab Nah sebenarnya gini Tuhan Yesus adalah orang Yahudi Sebagai orang Yahudi yang mengenapi Taurat Tentu Tuhan Yesus mengalami usia-usia dimana Usia untuk mengikuti sistem pendidikan Yahudi pada saat itu Nah untuk lebih jelasnya Kita simak bersama-sama khutbah singkat Bapak Bambang Bukena Yang menanggapi statement seperti ini Ya ini kan jawabannya agak lumayan ini Pertama-tama gini Yesus itu orang Yahudi Dalatiya pasal 4 dan 4 jelas mengatakan Setelah genap waktunya Allah telah mengutus putranya Yang lahir dari seorang perempuan Dan taat pada hukum Taurat Nah taat pada hukum Taurat itu artinya Pak Yesus datang melakukan Taurat untuk menggenapi Taurat Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat Tentu Yesus mengalami usia-usia Yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu Kenapa kita banyak mencatat umur 8 hari Karena umur 8 hari itu usia penyunatan Yaitu Brit Milah Ya makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat Orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8 Perhatikan apa gereja tidak melestarikan itu Siapa bilang tidak melestarikan Karena Anda tidak tahu saja Yesus itu lahir dengan 25 Desember Tahun 749 setelah berdirinya kota Roma Itu konversi kalender Julian Yang kemudian dilanjutkan Grigurian Dari penetapan abad kedua Tahun 189 Aslinya tertulis dalam koptik di Dalia Di Sekali Apostolorum Tapi kenapa Yesus Di lahir tanggal 25 Desember Tahun barunya 1 Januari kenapa Karena permulaan hari itu dihitung dari 8 hari Itu saat penyunatannya Yesus Makanya kalau di gereja Ortodok 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu Adalah hari sunatnya Yesus Brit Milah tadi Itu diperingati Nah hitung 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1 8 hari Ngitungnya bukan seperti kita Kalau dihitungkan kita ini kan 3 hari 3 malam dihitung 3 hari 24 jam Tidak Tanggal 25 dihitung 1 26 dihitung 1 Akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari Terus kedua Kenapa Yesus umur 12 tahun diceritakan Karena itu usia bar miswa Bar miswa itu usia Dimana anak seorang Yahudi Saat itu menerima kok hukum Torah Kenapa baru muncul 30 tahun Baca di kitab imamat kitab bilangan Pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun Karena mereka baru muncul Di depan umum itu ketika usia 30 tahun Dan usia purna Untuk pelayanan itu 50 tahun Makanya usiamu belum 50 tahun Bagaimana kamu mengatakan hal itu Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh Nah terus kemana Yesus Ya enggak kemana-mana Dia di Nasaret saja Kenapa alasannya? Banyak Pertama Metode pendidikan Yahudi itu disebut Pertama Betsefer Betsefer itu namanya rumah kitab Itu mirip kalau orang Islam Ngaji Usia 6 tahun Kira 5 atau 6 tahun Itu mulai diajari Alef Bet Gimel Dalet Itu seperti orang Islam Alib Bak Tak Sa Jim Ka Kodal Roza Itu mulai Usia 5 tahunan Kan gitu kan Nah setelah itu pada usia Betsefer itu Orang dipersiapkan Untuk apa? Bisa membaca Sema Ayat-ayat pendek Dalam kitab cuci Setelah dia tahu Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ekat Kemudian baca Bersid Ya Kitab Kejadian satu itu dihafal Setelah dia Tekstnya lancar Bersid Dihafal Ketika usia Betsefer Dia sudah membaca Tekst pendek Dari Torah Dan nabi-nabi Bandingkan dengan Pendidikan Islam Usia Seperti itu Anak sudah mulai Baca turutan Atet pendek Jus amak Hina Atau Hina Kala Kau Sar Fasol Lili Robi Kau Wankar Hina Sani Kau Wala Betar Sema Yisrael Adonai Setelah dia lancar Baca Torah Tekst pendek Tadi Masuk dalam Jenjang kedua Kira-kira Usianya sekitar 10 tahun Sampai 12 tahun Itu namanya Bet Talmud Kenapa Bet Talmud Mulai Disitu dia Bagaimana Cara membuat Sembayang Membaca Tekstek Yang namanya Itu Sidurim Sidurim Itu buku-buku Doa Sholat Harian Itu yang Dilanjutkan Dengan gereja Ortodok Dengan Yang namanya Sholat Tujuh Waktu Itu meneruskan Tradisi Sidurim Ya Makanya Di dalam Gereja Koptik Gereja Syria Itu ada Tuhva Turukiyah Vistolat Divardia Jam-jam Sholat Yang Divardukan Itu bukan Dari Islam Itu dari Gereja Ortodok Nah Setelah Bet Apa Nama Talmud Itu untuk Mempersiapkan Dia usia 12 atau 13 tahun Dia Bar Misfah Lalu Masuk Di Bet Midras Setelah Bet Midras Dia Belajar Lalu Usia 30 tahun Baru Dia Boleh Mengajar Purnanya Orang Dianggap Matang Secara Rohani Umur 50 tahun Gitu loh Makanya Jelas Anda Mencari Sweet 17 Yesus Yang Tidak Ketemung Pikiranmu Pikiran Orang Eropa Atau Amerika Untuk Memandang Yesus Yang Jelas Yahudi Tapi Ingat Kalau sudah Yahudi Begini Jangan Mabok Yahudi Anda Kristen Ya Jangan Lebih Percaya Talmud Ketimbang Bapak Bapak Gereja Karena Apa Bagaimanapun Talmud Itu Sekalipun Bernilai Historis Tetapi Dia Ditulis Orang-orang Yang Tidak Percaya Yesus Rasul Sendiri Melantik Murid-muridnya Yang Dikenal Dengan Para Apostolik Fades Tadi Seperti Misalnya Petrus Melantik Muridnya Ignatius Dari Antioquia Dan Evodius Petrus Melantik Yang Namanya Linus Di Roma Andreas Melantik Orang Di Konstantinopel Itu Punya Kesinambungan Sejarah Yang Disebut Kilafah Rasuliyah Atau Suksesu Apostolik Ini Metode Pembuktian Bahwa Ajaran Yang Diberikan Konsili Nikia Konstantinopel Efesus Dan Seterusnya Tidak Berbeda Dengan Apa Yang Diajarkan Ignatius Dari Antioquia Ignatius Tidak Berbeda Dengan Diajarkan Rasul Petrus Dan Seterusnya Jadi Itu Maka Saya Berikan Peringatan Jangan Kemudian Kita Ini Lebih Percaya Pada Sumber Talmud Ketimbang Bapak-bapak Gereja Akibatnya Apa Kristennya Mogol Mogol Itu Apa Kristen Yahudi Enggak Diakui Seperti Zaman Dulu Londo Purung Jawa Tanggung Jawa Wisraiso Nembang Londo Radiakonik Kena Ranggai Sepatu Ini Yang Terjadi Pada Zaman Kekristenan Yang Kehilangan Identitas Karena Kita Tidak Yakin Dengan Keyakinan Kita Sendiri Satu Kedua Terjadi Pergeseran Ketika Bait Allah Hancur Tahun Berapa Tahun 70 Masei Tepatnya Tanggal 5 Agustus Kira-kira Jam 4 sore Ruangan Bait Allah Itu Terbakar Dan dicatat Dimana Di Yosepus Sejarah Kuno Bangsa Yahudi Dicatat Dimana Lagi Di Dokumen Yang Namanya Adalah Megilot Tanit Gulungan Puasa Sampai Tanggalnya Bulannya Jamnya Itu Ditulis Secara Rinci Makanya Anda Berpikir Historis Rugi Sendiri Nah Ini Yang Saya Sampaikan Maka Sejak Abad Kedua Awal Abad Pertama Akhir Ini Muncullah Konsili Yahudi Di Yamnia Sejak Saat Itu Kekristenan Ditolak Makanya Perlu Direkonstruksi Ini Yahudi Yang Mana Yang Ada Buat Acuan Ini Kalau Yahudinya Tovia Singer Itu Yahudi Mesin Jahit Itu Tidak Bisa Dijadikan Tujukan Karena Yahudi Modern Makanya Percaya Dengan Metode Saya Sampaikan Tadi Ketika Bicara Tentang Keilahian Mesias Kumran Jangan Nanya Melihat Catatan Yahudi Di Abad Kedua Masai Ke Atas Itu Saya Kira Ya Nah Guys Gimana Pendapat Anda Tentang Statement Dari Komite Indonesia Ini Dan Tanggapan Juga Untuk Babang Bambang Semoga Komentar Teman Teman Bisa Mencerahkan Semoga Teman Teman Diberkati Oleh Video Ini Dan Kutbah Singkat Babang Bambang Bambang Jika Teman Teman Sudah Terberkati Share Video Ini Ke Sosial Media Teman Teman Agar Yang Lain Juga Ikut Terberkati Jika Teman Teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Klik Like Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Shalom